Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku mau bikin video saran, tips buat kalian yang belum nikah Buat kalian yang lagi mempersiapkan nikah, terus lagi bingung soal undangan Aku bakal ngasih tips ke kalian gimana caranya bikin undangan yang bener-bener hemat dan gak boros Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk subscribe juga buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru Langsung aja ke videonya Jadi aku ceritain dulu ya, dulu waktu aku mau nikah Tadinya pengen bikin undangan yang out of the box Undangan yang unik, undangan yang tidak terlupakan gitu kan Tapi terus aku mikir, undangan itu juga ujung-ujungnya bakal dibuangkan sama orang Kecuali kalau misalnya bikin undangannya kayak sekaligus kalender gitu Tapi kan itu bakal memakan kos yang gede banget Terus akhirnya aku mikir, yaudahlah undangan yang biasa aja Yang cuma satu lembar, tapi desainnya diniatin gitu Maksudnya desainnya agak lebih niat Akhirnya aku bikinlah undangan yang biasa aja Jadi undangan nikah aku tuh kayak gini Ini Kayak gini, terus belakangnya ini ada map-nya Nah, undangan aku ini ukurannya A4 Kalau kalian gak tau A4 itu ukuran berapa Silahkan kalian googling sendiri ya A4, tapi bolak-balik gitu Terus dilipet Ini jadi ukuran A5 gitu Yaudah, terus kayak gini Diplastikin Terus dikasihin deh ke orang-orang Nah, desainnya Desainnya emang agak niat Ini yang ngedesain suami aku Aku tuh nyetak undangan ini tuh cuman 70-an, maksudnya 70 piece Terus undangan aku kan yang disebar ada seratusan lebih kan 120-an Apa, 150-an gitu Nah, undangan fisiknya aku cuman nyetak 70 piece Itu cuman untuk keluarga-keluarga yang Kayak udah sepuh-sepuh gitu Terus sama dosen Maksudnya biar lebih formal aja gitu Tapi kalau buat temen-temen sama keluarga-keluarga yang masih muda Itu waktu itu aku cuman ngasih undangan digitalnya doang Nah, undangan digitalnya tuh kayak gimana Nanti aku kasih Lihat disini ya undangannya Terus Aku nyetaknya ini tuh satunya gak sampai 3000 rupiah Jadi kayak cuman 2000-an gitu Kalau misalnya kalian mau Ya, pakai aja trik dan saranku ini Undangannya biasa aja Tapi desainnya yang dibikin agak niat gitu Karena ya Yaudah, ujung-ujungnya juga undangan itu bakal dibuang Ngapain sih bikin-bikin yang 5000 satu undangan Bikin yang hardcover Itu bakal Ujung-ujungnya juga bakal dibuang kan sama orang Sayang juga gitu Yaudah, terus Kalian bikin dan nge-print Undangannya itu Cuman buat orang-orang yang Penting aja Misalnya Buat yang formal Kayak dosen Buruk Sisanya dikasih undangan digital aja Karena ya lebih Ekonomis sih Menurut aku gitu Terus Buat kalian yang Gak bisa ngedesain nih Ya kalian bisa Ngebayar temen kalian yang bisa ngedesain Atau Ngebayar ilustrator Buat bikinin undangan kalian Jadi aku sama suami itu juga Ngebuka orderan Bikin undangan digital gitu Jadi kalau kalian minat Bisa Ngedeem aku aja di instagram Kalau kalian mau Bikin undangan digital Bisa juga sih aku ngedesainin Buat undangan yang Fisik kayak gini Itu aja sih Menurut aku Kalau kalian mau nikah Semua biaya itu harus efektif Jangan ada biaya-biaya yang Dikeluarkan untuk hal-hal yang Sebenernya gak terlalu Bermanfaat amat gitu Itu cuman bakal Ngebikin Biaya nikah kalian jadi Memengkak gitu Aku tau sih Gak semua orang itu Mau gitu Bikin undangan yang cuman Eplek-eplek gini Mungkin Ada orang yang beranggapan Eh gak liat banget sih Gue kan kayak raya Bisa bikin undangan yang Wow gitu Ya itu Balik lagi sih Ke prinsip hidup masing-masing gitu Kalau buat kalian yang gak gengsi Dan bodo amat Yaudah bikin undangan kayak gini Itu gak masalah Kan juga gak bakalan Dinyinyirin orang gitu Kecuali kalau emang Kalau emang ada Kalaupun ada yang nyinyir Yaudah lah kenapa sih Kita gak hidup dari Omongan orang lain kan Iya gak sih Iya kan Oh iya buat yang nanya Aku ini ngeprint dimana Ini aku ngeprint di percatakan gitu Kertasnya Kertas ivory 260 gram Kalau kalian ke percatakan Pasti Hampir semua percatakan Punya kertas kayak gini Kalau misalnya kalian bingung Percatakan dimana Terus Ya Ribet aja Untuk ke percatakan Yaudah sih Nyetak sendiri aja Pake kertas Karton Kalian beli buku gambar Kayak gini Terus dirobekin satu-satu Dicetak deh Itu kertasnya lumayan tebel kok Gitu Gitu aja Gampang kan Itu aja sih video aku Buat hari ini Semoga berguna Sebenernya sarannya simpel banget sih Buat kalian yang mau hemat Bikin undangan ya Bikinlah undangan yang Satu lembar kayak gini Satu lembar A4 Terus dilipet jadi dua Atau Misalnya satu lembar ukuran A5 Ini juga gak masalah sih Jadi disini Namanya Terus disini petanya Why not Terima kasih sudah nonton video ini Semoga berguna Jangan lupa untuk follow aku di instagram Di atasakecil Biar kita bisa interaksi lebih sering Oke Yaudah gitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!